I made it for myself and I pray that it will be relevant to my family, in particular my children, my wife is Catholic, you know, she's already... Russell Brandt baru saja umumkan di media sosialnya kalau dia baru saja dibaptis. Suatu perjalanan hidup yang panjang dan masih perlu banyak yang diubah dari hidupnya. Russell Brandt telah mengungkapkan bahwa istrinya beragama katolik dan dia kini telah dibaptis. Dalam sebuah video yang dibagikan di media sosialnya, Russell Brandt berbagi pengalaman berdoa rosario bersama komunitasnya. Dan ini telah mengundang orang lain untuk mempertimbangkan latihan spiritual ini. Russell Brandt katakan kalau proses transformasinya belum berakhir atau baru dimulai. Russell Brandt menyoroti kalau pentingnya ia dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki jalur yang sama dan berjuang bersama untuk perbaikan diri dan kebaikan. Dia berkata, saya seorang pecandu alkohol dan narkoba yang sedang dalam masa pemulihan. Itu berarti saya harus menghabiskan waktu bersama orang lain dalam pemulihan demi kesejahteraan spiritual saya. Dia juga masih memiliki kepercayaan pada kartu tarot dan masih tampil dengan kartu tarot di postingan sebelum baptisannya yang menuai kritik dan saran dari para netizen untuk dia meninggalkan cara hidup yang lamanya ini untuk benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Tidak gunakan sarana-sarana dari kekuatan gelap untuk meramal dengan kartu tarot. Dalam video Instagram yang dia publikasikan pada hari Senin tanggal 29 April, Russell Brandt mengatakan, kemarin saya dibaptis dan itu adalah pengalaman yang luar biasa dan mendalam. Banyak di antara anda yang mempunyai pengalaman baptisan sendiri dan karena itu tahu apa yang saya bicarakan. Russell Brandt melanjutkan dengan membandingkan pengalamannya dengan penggunaan narkoba di masa lalu yang terdokumentasi dengan baik dengan mengatakan, kebenarannya adalah ini sebagai orang yang di masa lalu telah menggunakan banyak sekali saat dan selalu kecewa dengan ketidakmampuan mereka untuk memberikan ketenangan dan kedamaian dan bahkan transcendensi yang selalu saya rasakan yang saya cari-cari sesuatu terjadi dalam proses pembaptisan yang luar biasa. Benar-benar luar biasa karena saya jelas-jelas berada di bawah air. Jadi saya merasa berubah, bertransisi. Saya sangat bersyukur bisa berserah diri di dalam Kristus. Komedian berusia 48 tahun itu sebelumnya menyebut baptisan sebagai kesempatan untuk meninggalkan masa lalu karena kurang dari setahun setelah film dokumenter Channel 4 Despaches, Russell Brandt menerima tuduhan yang dilakukan empat wanita atas pemerkosaan, pelecehan seksual yang terjadi pada puncak ketenaran antara tahun 2006 hingga tahun 2013. Dia baru memulai perjalanan meninggalkan semua yang gelap untuk menuju hidup dalam terang kasih Tuhan. Baik pelecehan yang dituduhkan maupun kartu tarot haruslah menjauh dari hidup umat yang telah dibaptis. Berbagai praktek sejenis hingga horoskop, yoga dan banyak lagi yang mungkin masih diterapkan umat yang telah dibaptis. Padahal itu semua tidak berkenan di mata Tuhan. Apakah ada juga umat katolik yang telah dibaptis yang masih menggunakan berbagai sarana dari iblis ini? Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini disubscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami dupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.